Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Rekisa Channel bagian Rekisatsu Jadi untuk video kali ini, ya ini sebenernya video iseng sih Gue pengen berbagi teori gue tentang Super Foam yang akan didapat oleh Dondragoku Eh tapi sebenernya kalau di Super Sentai itu ada sebutan resminya gak ya? Kan kalau di Power Ranger itu ada, ya istilahnya itu Battleizer Sedangkan di Super Sentai, gue gak gitu inget ada sebutan resminya ya Untuk upgrade Foam dari, ya dari Sentai Zaman sekarang, Super Sentai itu sudah pasti bakalan dapet upgrade Foam Dan yang pasti bakalan dapet upgrade Foam adalah, ya sudah pasti Ranger merahnya atau Sentai merahnya lah ya Tapi tidak jarang juga kalau Six Sentai atau Six Ranger-nya itu bakalan dapet upgrade Foam juga Contohnya pada tahun lalu di Kikai Sentai Zenkaiger Dimana Zenkaiser dapet upgrade Foam menjadi Super Zenkaiser Dan 2Kaiser pun dapet upgrade Foam menjadi Super 2Kaiser Jadi ya bukan hal yang mustahil kalau misal nanti si Dondragoku ini, dia bakalan dapet upgrade Foam juga Oke jadi disini gue punya 2 teori ya Yang pertama itu misalkan upgrade Foamnya ada 2 seperti Foam utama dia Karena kan Foam utama Dondragoku itu ada 2 ya Yang pasti yang pertama itu Dondragoku dan yang kedua adalah Dondorabolt atau Dondorafolt Bisa aja nanti kalau dia dapet upgrade Foam ya dia bakal dapet 2 juga upgrade Foamnya Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena kalau kita melihat motif dari Dondragoku yaitu naga dan harimau putih Harimau putih sangat spesifik ya 2 hewan ini tuh bakal ngingetin kita dengan 4 hewan mitologi penjaga mata angin Nah disini kalian bisa lihat ya Ada naga atau Dondragoku dan ada harimau putih Sangat spesifik harimau putih yaitu Dondorabolt atau Dondorafolt Dan kalau kalian lihat juga kedua Foam dari Dondragoku ini saling bertolak belakang Dimana Foam naganya itu menunjukkan penjaga mata angin wilayah timur Sedangkan Foam harimaunya menunjukkan sebagai penjaga mata angin daerah barat Jadi bisa dibilang kenapa kedua Foamnya itu naga dan harimau putih Ya mereka itu gak ngasalah Karena ada referensinya dari 4 hewan mitologi penjaga mata angin Jadi ada kemungkinan kalau misalkan nanti si Dondragoku ini dapet 2 Foam lagi Dia ini bakal dapet Foam Genbu atau Kura Kura Dan satu lagi adalah Foam Suzaku atau Phoenix Tapi lagi-lagi itu kalau pun emang nanti upgrade Foamnya dia bakal dapet 2 juga ya Nah teori terakhir yang gue miliki adalah bagaimana kalau misal upgrade Foam dari Dondragoku itu cuma ada 1 Pada saat kita mengetahui kalau 6 Sentai dari Dondragoku adalah bernama Dondragoku Sebenernya dari namanya itu ada yang janggal kalau menurut gue ya Kalau kalian lihat sekilas nama dari Dondragoku ini terdengar janggal Iya gue tau Karena dia ngambil motif utamanya adalah naga Ya jadi pake drago atau dragon Tapi yang bikin janggal adalah kenapa belakangnya terus ada ku-nya Karena jujur aja waktu pertama kali gue ngedenger nama Dondragoku ini kayak ini aneh banget sih Kok namanya begini banget ya Kan anggota Dondragoku yang lain ya Oni Sister atau enggak Saru Brother Kayak Sister Brother Kecuali ya Ranger Merahnya atau Sentai Merahnya ya Dond Momotaro Karena memang mengambil tema ya dari legenda Momotaro Nah gimana kalau Dondragoku ini Dia pun sebenernya mengambil tema dari suatu legenda juga Kalau kita hapus bagian depannya Akan menjadi Don Goku Don Goku Don Goku Terdengar tidak begitu asing dengan istilah Don Goku Ya seharusnya kalian udah pernah agak-agak mendengarlah Don Goku Walaupun emang gak persis Don Goku Yang gue maksud adalah gimana Kalau depannya diganti jadi S Son Goku Son Goku Ya ini gue gak ngomongin yang versi Dragon Ball ya Tapi legenda Son Goku Yaitu legenda tentang Raja Monyet Sebenernya nama aslinya itu Son Wukong Tapi dalam penyebutan bahasa Jepang Namanya itu adalah Son Goku Jadi bisa dibilang kalau menurut gue salah satu upgrade formnya dari Dondragoku Bisa aja mengambil tema Raja Monyet Tapi kalau emang mau ngambil tema Raja Monyet Kita bakalan jadi ada dua monyet cuy Karena ya sebelumnya kita udah ada karakter tema monyet gitu Yaitu si Saru Brother Saru karena dalam bahasa Jepangnya ya monyet Jadi itu dia dua teori gue tentang kemungkinan upgrade form dari Dondragoku Ya namanya juga teori bisa bener tapi kemungkinan besar sih bakalan salah sih Oke jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye bye Ciao